Juru bicara, Komisi Pemberantasan Korupsi Yuyu Andriati mengaku pihaknya memiliki cara tersendiri untuk dapat menghadirkan Royani sebagai saksi kasus swap yang menyeret Sekjen Mahkamah Agung Nur Hadi. Royani merupakan saksi kunci kasus peninjauan kembali di Pengadilan Jakarta Pusat. Kedekatannya dengan Nur Hadi menjadi faktor yang dibidik KPK. Hingga kini Royani telah dua kali mangkir dari panggilan KPK, bahkan ia sudah tidak masuk kerja di Mahkamah Agung setelah operasi tangkap tangan terhadap Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edi Nasution, beberapa waktu lalu. Sampai saat ini saya belum dapat informasi tentang keberadaan Royani dari penyidik, tapi yang jelas ada strategi penyidik yang dilakukan untuk bisa menghadirkan dia sebagai saksi.